Intro 92,3 MHz Airgas FM Radio Generasi Anak Semapi yang dipancar siarakan langsung di gedung lembaga pendidikan SMA Negeri Pilang Kenceng yang lebih tepatnya di depan kantor kecamatan Pilang Kenceng Hai 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 Sobat Airgas semua, apa kabar nih? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya Oh iya, yang mau titip salam atau cuma request lagu bisa dikirimkan langsung ke nomornya Airgas di nomor 082-143-216-846 Innalillahi wa inailahi roji'un telah berpulang pendakwa kondang Syekh Ali Jabir pada Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat Pada 29 Desember 2020, Almarhum Syekh Ali Jabir mengumumkan bahwa dirinya positif terpapar COVID-19 Hal itu ia sampaikan melalui video yang kemudian diunggah oleh akun yayasannya Dalam video tersebut, Almarhum Syekh Ali Jabir tampak memakai alat bantu oksigen Ia mengaku tak menyangka bisa positif COVID-19 Alhamdulillah innalillah subhanallah Nggak menyangka, padahal sudah sering swipe berkali-kali dan selalu negatif Beberapa hari lalu, langkah mulai panas, kemudian batu Saya rasa panas biasa-biasa saja, ujar Almarhum Kondisi Almarhum Syekh Ali Jabir lantas memburu tak lama setelah mengumumkan dirinya positif COVID-19 Melalui admin yang mengelola akun Instagram pribadinya At Syekh Ali Jabir Pendakwah asal Madinah itu diketahui masuk ruang ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta Kondisi Almarhum Syekh Ali Jabir memburuk diperkuat unggahan presenter Ari Untung di Instrakat Almarhum Syekh Ali Jabir yang memburuk diperkuat unggahan presenter Ari Untung di akun Instagramnya pada Senin tanggal 4 Januari 2021 Ari Untung melalui akun ad Ari Untung mengunggah foto Almarhum Syekh Ali Jabir yang terlihat banyak menggunakan alat bantu pernafasan Yayasan Syekh Ali Jabir kemudian membagikan kondisi terbaru sang pendakwah Terutama untuk menuruskan berita yang sempat beredar Bersamaan dengan keluarnya informasi dari Ari Untung pada Senin pekan lalu Yayasan tersebut menyatakan kondisi kesehatan Almarhum Syekh Ali Jabir meningkat Kendati demikian Almarhum sempat dirawat intensif di ruang ICU Menurut pemaparan yayasan tersebut Almarhum Syekh Ali Jabir mengalami beberapa gangguan fisik setelah mengidap COVID-19 Sehingga sang ulama harus istirahat total Almarhum Syekh Ali Jabir pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir pagi hari ini Selain informasi dari Yusuf Mansur Yayasan Syekh Ali Jabir juga mengumumkan meninggalnya Almarhum lewat akun Instagram Dari unggahan yang sama Yayasan menegaskan Almarhum bafat bukan karena terpapar COVID-19 Almarhum Syekh Ali Jabir meninggal dunia setelah 19 hari dirawat di rumah sakit Yarsi, Jempaka Putih, Jakarta Pusat Pihak rumah sakit tak menjelaskan sakit yang dicerita Almarhum Syekh Ali Jabir Ali mewakili pihak rumah sakit pun menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga amal dan ibadah Almarhum bisa diterima di sisi Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Terima kasih telah menonton